Pembesar dalam rangka menjalankan peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang larangan menjaring ikan menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Tim gabungan menggelar operasi di perairan kebupatan Serdang, Bedagai. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Andika Bakti dari Medan, Sumatera Utara. Andika, adakah temuan pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik dalam operasi kali ini? Rike dan Ade, dalam operasi kali ini tidak ada temuan kapal yang menggunakan Pukat Hela maupun Pukat Tarik di perairan Serdang, Bedagai. Namun jika ditotalkan pada sebulan terakhir ini, ada sebanyak 4 kapal dan 4 orang tersangka yang telah diamankan oleh tim gabungan. Karena sempat tertangkap menggunakan alat tangkap yang tidak keram hal lingkungan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015. Patroli ini dilakukan oleh tim gabungan diantaranya Polres Serdang, Bedagai, kemudian Polisi Air dan Layan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang, Bedagai. Keterlibatan layan dalam patroli di sini merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh para layan tradisional terhadap Permen No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Ada 2 kapal yang digunakan untuk patroli kali ini, Rike. Dan yang menjadi tugas utama dalam patroli ini adalah memastikan alat tangkap jenis apa yang digunakan layan serta memeriksa kelengkapan surat yang dimiliki oleh para penangkap ikan. Patroli ini dianggap penting untuk terus dilakukan karena selama ini keberadaan Pukat Hela di Serdang, Bedagai, kerap memicu konflik dengan para layan tradisional. Sebab Pukat Hela kerap beroperasi tidak jauh dari bibir pantai yang menjadi zona tangkap nelayan tradisional sehingga hasil tangkap nelayan tradisional pun menjadi berkurang. Bahkan pengguna Pukat Hela ini tidak segan-segan menyakiti nelayan tradisional seperti yang pernah terjadi pada sebulan lalu. Ada 2 nelayan Tanjung Beringin menjadi korban pengeroyokan nelayan Pukat Hela yang sedang mencari ikan di tengah laut. Dan menurut Kapolres Serdang, Bedagai, AKBP Hernowo Julianto sudah menjadi targetnya untuk menghapuskan pengguna Pukat Hela dan Pukatarik di kawasan perairan Serdang, Bedagai. Karena selain melanggar peraturan menteri, keberadaan mereka juga merugikan nelayan tradisional yang ada di sana. Selanjutnya dengan adanya patroli ini juga diharapkan agar timbul rasa aman yang dirasakan oleh para nelayan tradisional. Dan berikut adalah pernyataan dari Hernowo Julianto. Kemudian yang kedua, dalam rangka antisipasi dan memberikan rasa nyaman kepada nelayan Kabupaten Serdang supaya bisa melakukan penangkapan ikan dengan aman. Rike Ade. Baik, terima kasih. Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.